Banyak cara dilakukan umat muslim di kota Cirebon, Jawa Barat untuk menghabiskan waktu menunggu berbuka puasa. Salah satunya adalah dengan cara berburu ta'ajil makanan tradisional yang hanya bisa ditemui selama bulan Ramadan saja. Seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda. Sejumlah makanan dan minuman khas Cirebon bisa ditemui di pasar ta'ajil Ramadan yang digelar di halaman Masjid Al-Taqwa. Tidak heran, pasar yang dibuka selama Ramadan ini tidak pernah sepi pengunjung, baik dari Cirebon maupun dari daerah lain. Jualan berapa lama, Bu? Jualan berapa tahun? Ini biasa setiap Ramadan jualan. Jualan apa aja sih, Bu? Aneka saji aja. Banyak apa? Aneka kolek, bubur, es buah, es lasi, botok roti. Itu yang ciri khas Cirebon, botok roti? Iya, botok roti, es lasi. Untuk harganya sendiri berapa, Bu? Apa? Untuk harganya dari mulai berapa? Oh iya, dari harga Rp. 3.000 sampai Rp. 5.000. Aneka makanan seperti kue basah, kue kering, hingga makanan utama yang dijajakan menjadi daya tarik para pembeli. Pembeli bisa memilih menu kesukaannya dengan hanya merogoh kocek, mulai Rp. 3.000-an saja. Pembeli apa aja, Bu? Ini belum pakai. Buat takjir. Iya. Ini biasa, setiap bulan Ramadan selalu belanja di sini. Iya. Kenapa sih Bu memilih di sini, Bu? Apa ya, enak gitu. Terus dekat, segala ada gitu. Oh gitu. Untuk harganya sendiri gimana, Bu? Terjangkau. Murah ya, Bu? Hadirnya pasar dadakan ini semakin membuat bulan Ramadan di kota Cirebon terasa istimewa dan penuh berkah. Masyarakat selalu bersyukur bisa diberikan kesempatan kembali untuk menjalankan ibadah puasa selama Ramadan. Canggih Akare, Berita 1, Cirebon, Jawa Barat. Canggih Akare, Berita 1, Cirebon.